Terima kasih telah menonton Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kau... 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 Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku... Aku mencintai-Mu Mesin... Maukan aku Mesin Mesin... Mesin... Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Perry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Jab Kiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini Mengetengahkan episode ketujuh Dengan judul Mata Air di Tanah Gersang Dalam seri ke-203 ini Didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu Yvonne Rose sebagai Sakawuli Perry Fadli sebagai Arya Kamandari Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma Dan Asdi Suhastra pembawa cerita Bunga Tunjung Biru sudah diberi Bunga itu mekar dengan indahnya di telapak tangan Dewi Tunjung Biru Cahaya biru memancar dari butik bunga Menyebar ke tangan dan sebagian pakaian yang dikenakan Dewi Tunjung Biru Sakawuli masih terpesona di tempatnya berdiri Dia masih juga terpesona ketika Dewi Tunjung Biru mendekatinya Sakawuli Sihat Bunga ini sudah kupetik Inilah bunga Tunjung Biru yang terakhir Yang pernah tumbuh di permukaan bumi Mudah-mudahan Bunga ini membawa manfaat Bagi kesejahteraan umat manusia Iya Lalu Kapan kau akan mengobati luka-luka temanku Dewi Tunjung Biru? Kukira Sekarang ini adalah saat yang terbaik untuk mengobatinya Ayolah Sakawuli Iya, mari Silahkan Dewi Tunjung Biru Bunga ini adalah saat yang terbaik untuk mengobati temanku Dewi Tunjung Biru Bunga ini adalah saat yang terbaik untuk mengobati temanku Dewi Tunjung Biru Bunga ini adalah saat yang terbaik untuk mengobati temanku Dewi Tunjung Biru Apakah kau sudah bertemu dengan Dewi Tunjung Biru? Sebentar lagi dia akan datang untuk mengobati luka-lukamu Sekarang Dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya Dewi Tunjung Biru? Sakawuli Kau tunggu saja di sini Kau duduk saja di sudut tuangan ini Sementara Aku akan mengobati luka-luka temanku Kaukah itu yang bernama Kamandano? Iya Benar, Sang Dewi Akulah Arya Kamandano Apakah kau sudah bisa duduk dengan baik? Saya kira Saya bisa duduk bersilah dengan cukup baik Bagus Kalau begitu Lakukanlah segera Arya Kamandano lalu perlahan-lahan bangkit dan duduk bersilah Sementara itu Sakawuli menungku di sudut ruangan Dia melihat Dewi Tunjung Biru menuang air putih ke dalam sebuah cangkir kristal Dukun wanita dari puncak bukit panampihan itu Mengeluarkan sesuatu dari lipatan pakaiannya Itulah bunga Tunjung Biru Kelopak bunga itu mengeluarkan suara gemersi kecil Ketika terceluk di dalam air cawan Seketika air di dalam cawan kristal itu Berubah warna menjadi kebiru-biruan Kamandano Iya Dewi Tunjung Biru Kau harus minum air di dalam cawan ini sampai habis Baik Dewi Tunjung Biru Tunggu Tunggu dulu Sebelumnya kau harus lebih dulu mengucapkan mantra-mantra Mantra-mantra seperti ini sangat penting peranannya dalam dunia pengobatan Mantra-mantra seperti ini Bukanlah jimat atau aji-aji Mantra-mantra ini Hanyalah sekedar upaya untuk melakukan penyerahan diri Maaf Dewi Tunjung Biru Mantra-mantra seperti apa yang harus saya ucapkan? Akulah yang akan mengucapkannya lebih dulu Kamandano Dan kau tinggal menirukannya Sang Hyang Widil Penguasa seluruh alam semesta ini Sang Hyang Widil Penguasa seluruh alam semesta ini Kau lah yang menentukan garis nasib manusia Kau lah yang menentukan garis nasib manusia Dengan kekuasaanmu yang maha besar Dengan mewenangmu yang tiada batas Tidak ada yang aneh di depanmu Tidak ada yang ajaib di depanmu Dengan kekuasaanmu yang maha besar Dengan mewenangmu yang tiada batas Tidak ada yang aneh di depanmu Tidak ada yang ajaib di depanmu Tidak ada yang tak mungkin bagimu Tak ada yang tak mungkin bagimu Kaulah yang berkuasa di kerajaan siang. Kaulah damar penakluk kerajaan malam. Ya, Song Hyang Widi, penguasa seluruh jagad semesta ini. Ya, Song Hyang Widi, penguasa seluruh jagad semesta ini. Kau ciptakan penderitaan. Kau ciptakan pula kebahagiaan. Kau ciptakan penderitaan. Kau ciptakan pula kebahagiaan. Kau ciptakan luka. Kau ciptakan rasa sakit. Dan sekarang, kau ciptakan pula obat penyembuhnya. Kau ciptakan luka. Kau ciptakan rasa sakit. Dan sekarang, kau ciptakan pula obat penyembuhnya. Nah, cukup Kamandano. Sekarang, minumlah air bunga Tunjung Biru ini. Arya Kamandano meraih jawan kristal dari tangan Dewi Tunjung Biru. Kemudian, dia minum air putih yang sebelumnya telah dicelukkan bunga Tunjung Biru. Setelah sesaat lamanya minum, Arya Kamandano merasakan tubuhnya menjadi hangat. Perasaan hangat itu sedikit demi sedikit menjalar ke sana kemari. Teningannya menjadi hangat. Paru-parunya menjadi hangat. Rongga perutnya menjadi hangat. Otot-otot kakinya menjadi hangat. Tapi perasaan hangat itu berubah menjadi panas. Dan panas itu semakin membarah. Terutama di bagian luka-lukanya. Kamandano. Dibu Tunjung Biru, ada apa dengan temanku ini? Teman-teman. Tenang rasa kawangan. Rasanya obat itu mulai bekerja. Tenang saja. Terutama di bagian luka-lukanya. Dia pingsan, Sakawuni. Apakah tidak berbahaya, Dewi Tunjung Biru? Kulihat dia tadi tampak kesakitan. Obat itu telah bekerja dengan baik. Dia telah memenangkan pertarungan melawan penyakit yang bersarang di tubuh temanmu itu. Kalau begitu, syukurlah. Mudah-mudahan saja dia segera sembuh. Mudah-mudahan saja begitu, Sakawuni. Sakawuni. Kau tunggu sebentar di sini. Jangan kau tinggal temanmu ini. Kau mau kemana, Dewi Tunjung Biru? Aku melihat kehadiran orang tadi undang. Kau tidak usah cemas. Aku akan menangkap orang itu. Iya, baik, Dewi Tunjung Biru. Biarlah aku yang akan menjaga kamar dan undang. Dewi Tunjung Biru melompat ke halaman. Dia berlari-lari kecil di sela-sela rumpun-rumpun bunga yang tumbuh di halaman rumahnya. Sepintas lalu, dia masih sempat menangkap sesosok bayangan berkelewat dalam temaram cahaya bulan. Bayangan itu tiba-tiba lenyap di balik pohon di pojok halaman rumahnya. Orang itu pasti mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Dia bisa menghilang begitu cepatnya. Apa maksudnya dia datang kemari? Dan siapa dia? Itu dia. Heneh sekali. Sepertinya dia sudah menunggu seseorang. Baiklah, aku harus berhati-hati. Ayu Pupuh kembali berlari-lari kecil. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Ayu Pupuh menghentikan langkahnya dan melihat bayangan itu masih juga belum bergerak. Ayu Pupuh tahu persis bayangan itu adalah bayangan sosok tubuh seorang laki-laki. Dia berdiri dengan tenangnya. Dia berdiri membelakanginya. sementara kakinya ditopangkan di atas sebuah batu hitam. Aku tahu kau mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak tahu apa maksudmu datang kemari. Aku juga tidak tahu siapa kau ini. Dari mana asamu. Oh, kau kah itu yang bernama Dewi Tunjung Biru? Ya, akulah Dewi Tunjung Biru. Oh, kau kah yang menguasai puncak bukit panampian ini? Ya, akulah yang menghuni puncak bukit panampian ini. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku yang menguasai puncak bukit panampian ini. manusia tidak pernah menguasai apapun juga. Termasuk hayalan-hayalannya sendiri. Ah, kata-katamu itu apakah tidak terlalu muluk-muluk? Ya, itu tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Bagus, bagus. Mudah-mudahan kau menjadi wanita yang bijak seperti kata-katamu tadi. Aku hanya ingin menjadi seorang manusia. Seperti apa adanya? Baiklah. Sebelumnya aku minta maaf. Karena barangkali kehadiranku telah mengganggu ketenangan puncak bukit panampian. Kalau kau datang dengan maksud baik, kehadiranmu justru akan menambah ketenangan puncak bukit panampian ini. Ah, aku datang dengan maksud baik. Setidak-tidaknya aku tidak bermaksud jahat. Siapa namamu? dan apa maksudmu datang ke tempat ini? Kau rupanya sudah melupakan aku. Sayang sekali. Aku belum pernah mengenamu. Mungkin baru pertama kali ini kita bertemu. itu pun tidak sepenuhnya. Karena kau hanya memperlihatkan punggungmu saja. Apakah kau sama sekali tidak mengenali suaraku? Ya, memang. Aku sepertinya pernah mengenali suaramu. Ya. Tapi itu... itu tidak mungkin. Itu... itu tidak mungkin. Kalau kau ingin mengenali aku kembali, cobalah kenang peristiwa delapan belas tahun yang lalu. Waktu itu kau pergi meninggalkan desa kelahiranmu. Kau meninggalkan seorang bocah perempuan yang baru berusia dua tahun. Dan kau pergi diam-diam. Hanya meninggalkan selembar daun lontar di atas tempat tidurku. Ayah. Ayah. Benarkah? Kau adalah Ayah Sugota Brahma? Laki-laki itu kemudian membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Cahaya bulan menerangi cenggotnya yang sudah memutih. Ternyata... ...ia adalah seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Ah. Benar, Ndung. Benar, Bupu. Akulah Ayahmu. Akulah Kisugota Brahma. Ayah. 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 Ah. Kau tidak bersalah, Ndung. Ayah. Kau tidak perlu menyesali nasibmu. Saya tidak tahan lagi, Ayah. Saya tidak tahan lagi tinggal di Tanipala. Karena itu saya memutuskan untuk pergi, Ayah. Saya pergi untuk belajar menerima nasib. Saya pergi untuk belajar menyerahkan diri, Ayah. Kau seorang perempuan yang tak apa, Bupu. Kau mempunyai jiwa yang besar. Kulihat kau sekarang ini sudah semakin bertambah bijaksana. Kau bukan lagi ayu Bupu yang pernah ku kenal dulu. Ayah. Sejak pergi meninggalkan desa Tanipala. Hidup saya menjadi terluntah-luntah, Ayah. Dalam perjalanan hidup yang panjang dan tidak menentu itu. Kemudian, Saya menemukan diri saya kembali. Saya mulai belajar melupakan masa lalu. Saya mulai menatap masa depan, Ayah. Sejak kapan kau menghuni puncak bukit panampian ini, Bupu? Sejak sepuluh tahun yang lalu, Ayah. Saya berguru pada ahli obat Yang bernama Nyai Chong Corong. Dialah yang mengajari saya merabu obat-obatan Untuk bermacam-macam jenis penyakit. Saya lalu berdekat mewarisi ilmu-ilmunya, Ayah. Dan setelah Nyai Chong Corong meninggal, Saya ditunjuk sebagai penggantinya. Saya diberi sebuah penih bunga tunjung biru. Penih itu kemudian saya semaikan Dan saya tanam di dalam sebuah pot kecil. Saya merawatnya Dan menjaganya dengan baik, Ayah. Oh, iya, iya, iya. Selanjutnya, Saya ubah nama asli saya Menjadi David Tunjung Biru. Ayah, Itulah perjalanan hidup saya selama ini. Ya, Sekarang saya sudah merasa mantap. Saya akan terus bekerja Sesuai dengan bidang saya. Oh, Ayo, buku. Aku melihat wanita-wanita lain di sekitar rumahmu. Apakah mereka murid-muridmu? Ya, Betul, Ayah. Mereka adalah murid-murid saya. Murid-murid saya tidak banyak. Semuanya 14 orang. Dan semuanya terdiri dari para wanita. Ya, Pada dasarnya, Kami semua mempunyai latar belakang kehidupan yang hampir serupa, Ayah. Kami semuanya Mereka adalah para wanita yang telah dikecewakan oleh laki-laki. Oh, Ya, 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 Ya. Eh, Sekarang bagaimana, Bupu? Apakah aku tidak mempunyai keinginan untuk menengok di saat kelahiranmu? Di saat Anibala? Baafkan saya, Ayah. Untuk saat sekarang ini, Saya belum bisa pergi kemana-mana. Walaupun tempat ini jauh dan terpencil, Tapi ada saja orang datang berkunjung ke sini. Oh, Ya, Ya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan saya, Ayah. Oh, Kalau begitu, Baiklah. Oh, Ya, Ada satu hal yang ingin ku ketahui, Bupu. Bagaimana dengan Sakabuni? Dia itulah putri tunggalmu. Apakah dia belum tahu bahwa kau ibunya? Apakah kau belum mengenalinya sebagai putrimu sendiri? Saya, Saya sudah tahu, Ayah. Hah? Saya tahu, Bahwa Sakabuni adalah putri tunggal saya. Tadi saya belum menceritakan apa-apa padanya, Ayah. Dia sama sekali belum tahu, Bahwa saya adalah ibunya, Ayah. Oh, Ayu, Bupu. Dia sangat merindukanmu. Untuk saat sekarang ini, Lebih baik dia tidak tahu bahwa saya adalah ibunya, Ayah. Saya, Saya ingin menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, Ayah. Pada saat itu, Sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan tiba-tiba seseorang telah berdiri di tengah-tengah mereka. Dialah Sakabuni. Ayu, Pupu terkejut. Demikian juga Kisugata Brahma. Tiba-tiba saja Sakabuni telah berdiri di tengah-tengah mereka. Untuk sesaat lamanya, Suasana menjadi sangat hanyi. Dewi Tunjung Piru akhirnya tahu, Bahwa laki-laki tua yang sekarang sedang berdiri di hadapannya, Adalah Kisugata Brahma, Ayahnya sendiri. Dia lalu menceritakan pengalaman hidupnya, Semenjak meninggalkan desa Tanibala. Kisugata Brahma merasa sangat terharu, Mendengar tutur kisah putri tunggalnya. Ketika mereka berdua tengah sibuk berbincang-bincang, Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Kisugata Brahma sangat terkejut. Demikian pula Dewi Tunjung Piru alias Ayu Pupu. Tiba-tiba saja, Sakabuni berdiri di tengah-tengah mereka. Sakabuni, Mengapa kau datang kemari? Bukankah kau ku seru menunggu Arya Kaman Danu? Ya, Semula aku memang bermaksud menunggu Kaman Danu. Tapi tiba-tiba, Aku menjadi curiga. Dan rupanya kecurigaanku itu ada gunanya. Paling tidak, Sekarang ini dalam hati kecilku, Sudah tidak ada tanda tanya lagi. Kau mendengar apa yang baru saja aku bicarakan dengan kakekmu? Mengapa tidak? Aku bukan orang yang tuli. Aku dapat mendengar dengan jelas seluruh cerita yang kau paparkan di depan kakek Sugata Brahma. Iya. Semula aku menjadi gembira. Aku jadi lega. Tapi tiba-tiba kegembiraan dan kelegaan itu Berubah seketika menjadi kekecewaan. Sakabuni, Aku tidak tahu mengapa nasib kau harus seperti ini. Semua anak mempunyai ibu. Dan semua ibu pasti akan mencintai anaknya. Paling tidak, Dia pasti akan mengakui anaknya sendiri. Sekor induk binatang pun akan mengakui anaknya sendiri. Bahkan merawatnya dengan baik. Tapi apa yang telah diterima Sakabuni? Tidak. Sakabuni tidak pernah mempunyai ibu. Sakabuni tidak pernah mempunyai orang tua kandung. Sakabuni adalah seorang manusia yang dilahirkan dari semua kakbatu. Sakabuni. Sakabuni. Tunggu dulu. Tunggu Sakabuni. Ayah. Rupanya anak itu telah tersinggung, ayah. Iya. Rupanya kata-katamu telah menyinggung perasaannya, ayah, pupuk. Sakabuni memang gampang sekali tersinggung. Dia mudah untuk tertawa. Tapi dia juga mudah untuk menjadi marah ataupun benci. jiwa anak itu gampang sekali digoyangkan. Ayah. Mungkin semua ini karena kesalahan saya, ayah. Ah, sudah lah, pupuk, sudah. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekarang kau harus menghadapi kenyataan ini. Sakabuni sudah tahu siapa dirimu. Aku kira kau tidak perlu lagi merahasiakan bahwa kau adalah ibu kandungnya. Baiklah. Saya akan menyusul anak itu, ayah. Kalau begitu, aku sebaiknya pulang ke rumahmu. Kau susul dia. Anak perempuanmu itu seorang gadis yang luar biasa pandanya. Kau harus bisa membujuk dia. Baik, ayah. Sementara saya menyusul Sakabuni, saya harap ayah sudi menengok Arya Kamandano. Saya pergi dulu, ayah. Ya, ayah. Terima kasih telah menonton. Puni? Dimana anak itu? Tapi aku yakin, dia pasti tidak pergi jauh. Puni? Mau apa kau menyusul kemari Dewi Tunjung Biru? Sekarang namaku bukan Dewi Tunjung Biru lagi. Namaku Ayu Pupu. Bagiku tak ada bedanya. Namamu Dewi Tunjung Biru, ataupun Ayu Pupu. Sakabuni. Kau jangan salah paham. Sudahlah. Aku tidak ingin bicara denganmu. Pergilah. Biarkan aku seorang diri di sini. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Jangan begitu, anakku. Anakku. Enak saja kau sebut aku anakmu. Sakabuni. Kau memang anakku. Akulah ibumu, nak. Ibu kandungmu. Tidak. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku adalah seorang manusia yang lahir dari sebongkap batu? Kau bukan ibu kandungku. Aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Sakabuni. Kalau kau bersikap seperti itu, kau menyakiti hati ibumu sendiri. Dan kau? Apa yang telah kau lakukan padaku? Kau telah berani mengaku bahwa kau adalah ibu kandungku. Benarkah kau ibu kandungku? Sekalipun para dewa sendiri, tidak ada yang berani menyangka bahwa Ayu Pupu adalah ibu kandungmu. Kau tidak malu mempunyai anak kandung seperti aku, Ayu Pupu. Lihatlah aku. Lihatlah. Tetaplah aku. Anak gadismu ini. Coba perhatikan baik-baik Sakabuni anak gadismu ini. Bukankah wajahku cukup cantik? Iya. Memang. Orang-orang mengatakan bahwa aku adalah gadis liar. Kakek Sukata Brahma sendiri mengatakan aku adalah gadis yang bandel. Gadis yang naka. Tapi apakah semua itu karena salahku sendiri? Bumi. Ayu Pupu. Kalau kau benar-benar ibuku yang sejati, pastilah kau tidak akan meninggalkan anakmu satu-satunya. Tapi kau, kau sudah tega meninggalkan aku yang waktu itu baru berumur dua tahun. Wuni. Kau lalu hidup penyendiri. Kau hanya mengurus kepentinganmu sendiri. Kau lupa padaku. Kau tidak pernah ambil peduli terhadap nasibku. Bahkan mungkin kau tidak pernah mencariku. Aku tahu, Ayu Pupu. Aku tahu bahwa kau menyusah telah melahirkan aku. Tidak. Tidak, Sakawuni. Aku tidak pernah menyesal apa yang sudah terjadi, Nara. Bahu. Kau menyesal. Karena kau menyesal. Maka kau sampai hati menantarkan hidupku. Tidak. Tidak, Wuni. Jangan berkata begitu, Nara. Kata-katamu itu sangat menyakitkan hatiku. Hatiku pedih sekali mendengarnya. Aku memang bersalah, Nara. Tapi percayalah, Wuni. Ibu melakukannya karena terpaksa. Ibumu tidak kuat menanggung doksa, Nara. Kau. Kau pasti pernah mendengar cerita mengenai ibumu. Kali kakek juga tak beramah. Iya. Aku sudah mendengarnya. Kau dan banyak kapok memang orang-orang berdosa. Tapi mengapa aku yang harus menjadi korban? Kau, Wuni. Maafkanlah aku, Ndu. Maafkanlah kesalahan ibumu ini. Mengapa kau berlutut di situ? Ayo berdiri. Tidak. Ayo. Aku akan tetap berlutut di sini, Wuni. Aku akan terus berlutut di hadapanmu. Sampai kau mau mengampuni kesalahanku. Jangan. Jangan berlutut di situ. Ayo berdiri. Tidak. Tidak, anakku. Aku tidak akan berdiri. Kau boleh pergi dari tempat ini. Tapi ayo kukuh. Tidak akan berhenti berlutut. Ibu. 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 Wuni. Maka, Wuni. Anakku. Amin. Anakku. Wuni. Mengajukan saya, Ibu. Maafkan saya, Wuni. Saya tidak berpaksud menyakiti hatimu. Tidak akan berlutut. Wuni. Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa. 18 tahun yang lalu. Aku meninggalkanmu. Ketika kau baru berusia 2 tahun. Sekarang. Sekarang kita bertemu lagi. Semua ini. Sudah menjadi kehendak para dewa. Yang bersembahyang di atas langit-langit hati manusia. Yang lupa. Saya menyesal sekali, Ibu. Saya telah bersikap kasar pada Ibu. Saya telah memucapkan kata-kata kasar pada Ibu. Sudah, anak. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak akan berani mengulanginya lagi. Selama ini, selama ini saya sangat merindukanmu. Selama ini, hidup dan jiwa saya sangat gersang. Wuni. Anakku. Setiap kaki saya melangkah. Maka mata saya menata pemandangan yang serba gersang. Pohon-pohon gersang. Sunai-sunai gersang. Wuni. Rumah-rumah gersang. Gunung pun ikut gersang. Langit yang terbentang sampai ke batas cakrawalah ikut gersang. Wuni. Selama ini, hidup saya sangat gersang. Sudah, anak. Saya sangat merindukan mata air di tanah gersang ini. Saya sangat merindukan hadirnya seorang. Yang bisa menuangkan air kasih saya. Wuni. Saingkah hidup saya tidak menjadi gersang lagi. Wuni. Anakku ketahui. Ada yang ingin ku ketahui tentang dirimu. Maka hidupmu. Aku ingin tahu. Sampai sejauh mana hubunganmu dengan laki-laki yang bernama Arya Kamandan itu. Dia adalah seorang laki-laki yang baik, Bu. Dia seorang laki-laki yang berhati polos. Kau mencintainya bukan? Entahlah, Bu. Saya tidak tahu apakah saya mencintainya atau tidak. Sampai saya menjadi besar seperti sekarang ini. Saya belum pernah merasakan getaran-getaran cinta. Seperti yang banyak diceritakan orang. Saka Wuni. Bagaimana kau bisa berkenalan dengan Arya Kamandan itu? Saya pertama kali melihatnya ketika dia sedang bertempur melawan pendekar-pendekar ke diri. Saya melihat dia berjuang keras membela jiwa seorang bocah kecil dalam gendongannya, Bu. Saya benar-benar terpesona melihat penampilan laki-laki berkasa seperti itu. Lalu... Dia bertarung tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dalam waktu sekejap... Pandangan saya terhadap laki-laki berubah. Ya. Maling tidak untuk laki-laki yang bernama Arya Kamandan. Iya, iya. Semua saya sangat membenci laki-laki. Saya menganggap semua laki-laki di dunia ini seperti babi hutan. Dia rakus. Dia seraga. Umi. Dengan moncongnya yang jelek. Dia mengendus apa saja. Tapi saya melihat sesuatu yang lain dalam diri Arya Kamandan. Entahlah, Bu. Apakah saya menaruh hati padanya? Apakah semua itu tumbuh karena jiwa saya sedang kerasa? Barangkali... Ibu bisa membantu saya menemukan jawabannya. Baiklah, Umi. Aku akan membantu mencarikan jawabannya. Sekarang, jawab dulu pertanyaan. Ya, baik, Bu. Pertanyaan apa yang harus saya jawab? Apakah kau merasa ada semacam ketentraman bila sedang berdekatan dengan Arya Kamandan? Saya merasakan hati saya menjadi sejuk. Apakah kau merasakan semacam kehilangan bila berpisah dengannya? Ya, terus terang, Bu. Setiap kali saya berpisah, pada saat yang sama, saya ingin sekali bertemu dengan Kamandan itu. Apakah kau merasakan cemburu bila melihat Kamandan berjalan dengan wanita lain? Apakah cemburu sama artinya dengan membenci, Bu? Tidak sama persis, Nah. Cemburu lebih halus sifatnya. Oh. Cemburu ada hubungan erat dengan kepercayaan diri. Kalau kau melihat Kamandan berjalan atau berbicara dengan gadis lain, dan kau takut Kamandan direbut gadis lain itu, Nah, itu artinya kau cemburu. Iya, mungkin. Mungkin saya cemburu. Tapi, saya tidak tahu persis. Nah, sekarang, jawablah pertanyaanku yang terakhir kalinya. Bagaimana kalau misalnya luka-luka Kamandan itu tidak bisa disembuhkan, dan jiwanya tidak bisa diselamatkan? Apa maksud, Ibu? Ibu sendiri mengatakan, bunga tunjung biru sangat ampuh untuk menawarkan racun. Cukup. Cukup, sekawuni. Aku sudah bisa memastikan sekarang. Kau ternyata telah jatuh cinta pada laki-laki yang bernama Arya Kamandan. Jatuh cinta? Benarkah itu? Benarkah aku telah mencintai Kamandan? Kamandan? Kau usah kawuni. Rupanya aku tidur pula sekali. Iya. Kau tidur seperti orang mati. Setelah minum air bunga tunjung biru, kau lalu pingsan. Semalam, kakek Sugata Brahma dan ibuku merawat luka-lukamu. Ibu. Oh, iya. Kau harus ikut mendengar berita gembira ini, Kamandanu. Aku sudah menemukan ibuku kembali. Kau ingin tahu siapa dia? Dengar baik-baik. Devi tunjung biru itu sebenarnya adalah ibuku sendiri. Ibu kandungku sendiri. Saka wuli. Aku ikut gembira mendengar berita ini. Rupanya para dewa telah mempertemukan kalian kembali. Setelah bertahun-tahun kalian dipisahkan oleh nasib. Iya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sepertinya, rasa sakit di lambung kiriku sudah sangat banyak berkurang. Aku menjadi lebih segar sekarang ini. Kalau begitu, kau cepatlah berpakaian. Kakek Sugata Brahma dan ibuku sudah menunggu di serambi depan. Apakah kita akan kembali ke Tanibala hari ini juga? Kakek Sugata Brahma tidak bisa terlalu lama meninggalkan Tanibala. Ayolah, Kamandanu. Aku tunggu di serambi depan. Bagaimana keadaanmu, Kamandanu? Agaknya sakit saya akan segera sembuh di bitunjung biru. Oh, syukurlah, Angger. Kami semua akan ikut gembira kalau Angger Kamandanu segera pulih seperti sediakala. Dia sudah makan banyak sekali, Kak. Baru saja dia melahap empat butir telur angsa dan secangkir madu murni. Lihat saja, wajahnya sudah mulai cerah. Iya. Tapi kau harus tetap menjaga kesehatanmu, Kamandanu. Kau jangan sembrono dengan membuang-buang tenaga terlalu banyak. Hal itu akan bisa memperlambat usaha-usaha penyembuhanmu. Baik, Sang Dewi. Saya akan mengikuti segala petunjukmu. Sekarang, terimalah ini. Kucini berisi air rendaman bunga tunjung biru. Dan nanti, setelah tiba di desa Tanibala, kau harus meminumnya selama tiga hari berturut-turut. Mudah-mudahan saja kau lekas sembuh, Kamandanu. Oh, terima kasih. Terima kasih sekali atas pertolonganmu, Dewi Tunjung Biru. Nah, buku, kukira sudah cukup. Aku tidak bisa lama-lama meninggalkan Tanibala. Hah, bagaimana dengan dirimu, anakku? Maaf, ayah. Saya terpaksa tidak bisa menyertai ayah pulang ke Tanibala. Saya sudah memutuskan untuk tinggal di puncak bukit panampian ini sepanjang usia saya, ayah. Kalau begitu, baiklah. Kau sudah memutuskan. Maka tidak seorang pun berhak merubah keputusanmu itu. Ya, mudah-mudahan saja para dewa akan selalu melindungimu, anakku. Kisugata Brahma, Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian minta diri. Pagi itu juga mereka berangkat meninggalkan puncak bukit panampian menuju ke desa Tanibala. Ayu pupuh mengantarkan sampai ke pintu pagar halaman. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Tidula, Tidula.